Halo semuanya, jumpa lagi di channel Betani Ekspor Di kesempatan ini kita akan sedikit sharing mengenai Certificate of Origin Atau surat keterangan asal Karena banyak banget teman-teman yang tanya Mengenai cara pengurusannya Terus fungsinya itu apa? Kenapa banyak yang minta? Terus biayanya berapa untuk pengurusannya? Certificate of Origin itu kayak gini ya Ini untuk Yang dikeluarkan langsung Seperti ini, ini di belakangnya juga ada hologram Semacam hologram kayak gini Ini yang original Sebelum diurus online Sebelum itu teman-teman, ini di belakang saya ada Produk-produk kami, yang pertama Ada varian jahe merah Ini kita ekspor ke Korea Selatan Terus yang original, kita ekspor ke Malaysia Ke beberapa negara yang lain Ada juga yang jahe kunyit ini Ini kita ekspor ke Amerika Buat teman-teman yang mau cobain produk-produk ekspor Bisa di deskripsi ini ada link Untuk cobain produknya Oke, kita lanjut ya Mengenai Certificate of Origin ini Jadi Certificate of Origin ini Akan diurus, ini cara pengurusannya Akan bisa diurus setelah Bill of Lending keluar Atau dokumen-dokumen yang lain Seperti Commercial Invoice, Packing List Terus NPE, PEB Kemudian Bill of Lending keluar Baru kita bisa urus yang namanya Certificate of Origin ini teman-teman Karena dalam pengurusan Certificate of Origin ini Itu kita harus submit beberapa dokumen Yang pertama Commercial Invoice Beserta nomernya, tanggalnya dan lain sebagainya Packing List, gitu juga nomernya, tanggalnya Sama dokumennya di upload gitu ya Terus NPE, PEB, sama Bill of Lending Itu teman-teman Jadi beberapa dokumen itu kita harus submit Satu lagi Yang harus di upload adalah Cost Rector Jadi Cost Rector itu bisa kita buat Di, apa namanya Di dalam registrasi online-nya gitu ya Jadi nanti ada salah satu rangkaian Yang namanya Cost Rector gitu Jadi Cost Rector itu Jadi apa ya Di Commercial Invoice itu kan ada Misalkan harga FOB-nya Berapa ribu dolar gitu ya Jadi di Cost Rector-nya itu berapa ribu dolar itu Dari mana aja Misalkan pembelian bahan baku Berapa gitu ya Berapa persen Terus biaya tenaga kerja berapa persen Terus kita ngambil profit misalkan 20% Jadi jumlah 100%-nya itu harus sama dengan Yang ada di Yang ada di Commercial Invoice gitu ya Yang ada di PEB gitu Seperti itu teman-teman Itu gambaran untuk Cost Rector Jadi itu kita submit juga Dalam bentuk file PDF gitu ya Semuanya Baik itu Bill of Lending Commercial Invoice Packing List NP, PEB, Cost Rector Itu kita submit semuanya Dalam bentuk dokumen PDF biasanya Nah barulah keluar Certificate of Origin seperti ini Ini Dulu Apa namanya Dokumen yang dikeluarkan secara langsung ya Ini dokumen yang dikeluarkan secara langsung Jadi masih ada hologram seperti ini Terus capnya juga masih basah Kalau yang sekarang Cukup pakai barcode gitu ya Karena ngurusnya online semua Gitu Jadi untuk Selanjutnya fungsinya itu apa sih Sebetulnya gitu Untuk Certificate of Origin ini Ada banyak banget kan yang minta gitu Ternyata begini teman-teman Kita kan Indonesia ya Tentu saja punya Perjanjian perdagangan Dengan beberapa negara gitu pastinya Bahkan mungkin hampir seluruh negara ya Gitu Seperti di ASEAN Kita punya perjanjian dengan Negara-negara tertentu gitu Negara ASEAN Itu Kesepakatannya bikin pomnya apa gitu ya Terus Kemudian dengan Australia Kita punya Kesepakatan Perjanjian apa gitu ya Untuk Trendnya Terus dengan Amerika Dengan China Dan Negara-negara yang lain Kita punya perjanjian tersendiri gitu ya Seperti itu Dan ternyata Di Apa namanya Di setiap pomnya ini Misalkan Ini pom AK ya Untuk Kita kirimnya ke Korea Di pom AK ini ada Overleap notes nya gitu Overleap notes nya itu Ya perjanjian Perjanjian agreement Negara Indonesia Dengan negara-negara yang terdaftar dalam Pom AK ini Gitu ya teman-teman Jadi Si bayar Bisa diringankan Secara pajaknya Biaya masuknya Itu bisa diringankan Dengan adanya Certificate of Origin ini Karena gitu Ternyata Indonesia sudah punya Perjanjian Dengan Korea Misalkan area ASEAN Korea Free Trade Agreement Jadi AK ya Ini jadinya pom AK Jadi Dengan adanya Certificate of Origin ini Bayar kita yang ada di Korea Akan diringankan pajaknya gitu Karena kita masuk dalam ASEAN Korea Free Trade Agreement itu Begitupun dengan pom-pom yang lain gitu ya Misalkan ada pom A Pom D Pom C Dan lain sebagainya gitu ya Itu punya Apa namanya Overleap notes sendiri-sendiri gitu ya Berdasarkan perjanjian Dengan negara masing-masing Seperti itu teman-teman Jadi Kenapa sih banyak banget Bayar yang minta Certificate of Origin ini Karena itu dia Jadi bisa meringankan pajak juga Buat mereka gitu ya Karena ada perjanjian-perjanjian Perjanjian-perjanjian Antara Indonesia Dengan negara-negara Tersebut gitu Kemudian Berapa sih biaya untuk pengurusannya Terus terang kalau dulu Dulu sebelum diurus online Kita urus Maksudnya buka Full online ya Jadi dikeluarkannya itu Enggak Enggak dikeluarkan secara fisik gitu Kalau dulu 2020 ke bawah ya 2019an Itu biasanya kita urusnya Meskipun online Ada yang tetap masuk di SKA gitu ya Tapi untuk dikeluarkannya Harus di-stempel oleh Dinas terkait Oleh dinas terkait gitu ya Atau Apa IPS KA terdekat gitu ya Biasanya kita pakai Kabupaten Serang Waktu itu ya Jadi bentuknya seperti ini Ada hologram seperti ini Dan dokumen ini kita bayar Bayarnya Rp25.000 Untuk satu dokumen Biasanya bayarnya Langsung ke bank Jadi kita biasanya cetak diling Untuk pembelian pomnya Baru kita transfer Ya bank BATM dan lain sebagainya Baru Si dokumen ini Baru bisa dicetak Nah kalau sekarang Kalau sekarang Jadi teman-teman Sebenarnya lebih mudah Karena Apa namanya Sekarang Bisa pengurusan full online Jadi enggak harus ke Kantor IPS KA Gitu ya Jadi biasanya Apa namanya Pengurusannya full online Dari mulai Upload dokumen Dan lain sebagainya Sampai diisukannya Dikeluarkannya itu online Jadi apa namanya Di tanda tangannya pun Sekarang ini Pakai barcode Gitu Bahkan Kalaupun tidak dicetak Itu enggak masalah Jadi kita bisa gratis Jadi Ketika Nomornya sudah keluar Si bayar sudah bisa Apa namanya Mengambil Barang kita Atau Bongkar barang kita Di luar negeri Sudah bisa dipakai Sama bayar Jadi karena Apa ya Kecanggihan Sekarang itu Enaknya kayak gitu Jadi kita cukup di rumah aja CEO ini bisa keluar Gitu teman-teman Fungsinya Banyak banget Tadi Seperti yang tadi bilang Pajak Dan lain sebagainya Itu Kenapa Bayar banyak minta Certificate of Origin ini Tapi Enggak semua bayar juga minta Ada beberapa yang Cuek-cuek aja Tentang Certificate of Origin ini Karena mungkin mereka Terlanjur kaya Jadi Masalah Bayar pajak mahal Ada juga beberapa Bayar yang gak minta Teman-teman Tapi Yaitu dia Itu sekilas Tentang Certificate of Origin Semoga ada gambaran Yang bisa Semoga ada gambaran Dan manfaat Yang bisa didapat Dari video ini Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lain Atau sharing-sharing Tentang Apa Pengalaman-pengalaman Boleh Tulis di kolom komentar Atau ada pertanyaan Nanti kita Akan sedikit Sharing-sharing lagi Seputar Export Seputar Pertanian Dan lain sebagainya Gitu Terima kasih Buat teman-teman Yang Sudah setia menonton Jangan lupa Klik tombol subscribe Subscribe Bagi yang belum subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh